Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Ugi Jadi dalam video kali ini Saya mau ngebahas Indikator-indikator Pada kinerja keuangan Atau kinerja perusahaan Nah, video kali ini merupakan video yang kedua Paper kedua Yang saya coba bedah Jadi teman-teman, ini papernya Judulnya Linking an Unlearning Context with Theme Performance Nah, ada kata Kinerja perusahaan Nah, saya tertarik untuk mengetahui Pada variable kinerja perusahaan Itu dia menggunakan indikator-indikator apa saja Nah, itu dia Nah, jadi Paper yang kita bedah ini Kalau teman-teman lihat Nama jurnalnya ini European Research on Management and Business Economic Itu Kalau kita lihat di Simago Itu termasuk ke dalam Q1 Seperti itu ya H-indeksnya Kalau kita lihat 36 Oke, kita langsung bedah Ini dia Nah, jadi Artikel ini Terbit Pada tahun 2017 Kalau teman-teman lihat Dia terbit pada tahun 2017 Ya Kemudian Kita coba lihat Modelnya dulu Nah, ini dia Jadi kalau kita lihat Model penelitian beliau Di sini ada Tiga variable Latent Pertama Organizational Unlearning Context Yang kedua Human Capital Yang ketiga Theme Performance Nah, fokus kita Kita pengen tahu Indikator-indikator Apa saja Yang beliau gunakan Untuk mengukur Theme Performance Kinerja Perusahaan Nah, di sini Ada Hal yang menarik Teman-teman Pada variable ini Organizational Unlearning Context Ternyata ini Merupakan variable Yang diukur Dua tahap Second order Jadi dia punya dimensi Nah, kalau teman-teman lihat Pada variable Organizational Unlearning Context Dia itu punya Tiga dimensi Dimensi yang pertama ini dia Consolidation of Emergent Understanding Nah, itu dimensi yang pertama Sifatnya itu Formative Dimension Dimensi yang kedua Examination of Lens Fitting Dimensi yang kedua Dari Variable Organizational Unlearning Context Dimensi yang ketiga Changing The Individual Habits Nah, jadi pada variable Organizational Unlearning Context Itu dia diukur Dua tahap Second order Jadi dia memiliki Tiga dimensi Nah, itu Hal yang menarik Kita fokus lagi ke Theme Performance Indikator apa aja Yang digunakan untuk Mengukur kinerja Perusahaan tersebut Oke Nah, disini Pada halaman 18 Kalau teman-teman lihat paper Yang di halaman 18 Ada kalimat seperti ini dia Theme Performance Was evaluated By objective criteria Nah, jadi teman-teman Variable kinerja perusahaan Itu dievaluasi Menggunakan pendekatan Objektif Bukan subjektif Tapi objektif Dengan menggunakan Dua indikator Si peneliti ini Apa aja indikatornya? Pertama Return on Investment ROI Nah, itu indikator yang pertama Untuk Mengukur kinerja perusahaan Indikator yang kedua adalah Return on Equity Nah, itu dia ROI Jadi, si peneliti ini Menggunakan Dua indikator Yakni ROI Dan ROI Untuk Mengukur Kinerja perusahaannya Pada video yang part pertama Kalau nggak salah saya Itu menggunakan Enam indikator Nah, pada video yang part kedua ini Menggunakan dua indikator Sama-sama mengukur Kinerja perusahaan Seperti itu Tapi beda Pendekatan indikatornya Seperti itu Oke Nah Ada satu lagi nih yang menarik Ternyata Metode analisis datanya Pada artikel ini Menggunakan pendekatan Partially Squared Structural Equation Modeling PLSM Software yang digunakan Adalah software Smart PLS Oke teman-teman Demikian penjelasan dari saya Mohon maaf atas segala kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh